Intro Ya terima kasih para penonton Nama TV yang selalu damai di hati Anda masih setia ya Sekali lagi saya peringatkan Jangan lupa Tetangga-tetangga di jawil ya Yang belum ceket TV Karena mungkin lagi pas masak Ya masaknya jangan ditinggal Nanti gosong ya Tapi TV nya jangan lupa Di setel, didengarkan sambil masak Agak banter sedikit Tidak apa-apa Para penonton Nama TV yang gak memuliakan Siapa orang tuanya tidak bangga Sejak awal Anak-anak sudah dididik budi pekerti Karena kepribadian Atau budi pekerti yang mendasar adalah Fondamen Kekuatan waktu besok Kalau dewasa Kalau waktu anak-anak sudah ditanamkan Sesuatu yang kira-kira itu Sudah tidak kuat mendasari kepribadian Awas nanti Kalau gedenya merepotkan orang tua Apalagi merepotkan bangsa Lebih konyol lagi Menurut saya Masukkan kalau panggil mas Mestinya romong Itu sudah termasuk romong Termasuk bapak Karena Ahli kitab Penjenengan pada waktu Tertarik untuk Mengarahkan mereka dalam Satu bentuk kesenian tradisional Apa di dalam alkitab itu Kira-kira ada apa enggak Bacaan yang menyangkut perihal Membudidayakan seni tradisional Atau ada tatat lokal Di daerah tempat itu Secara persisnya Belum enggak 100% seperti itu Paling tidak dari Ketika kita bisa saling mengasihi Satu sama lain Itu perintah Allah ya Saya tidak ingat ayatnya ini Tapi benar Bahwa kan kita Disampaikan seperti ini Kita dikatakan pendusta Apabila Kita mengatakan Mengasihi Allah Yang tidak kelihatan Sementara kita tidak mengasihi Sesama kita Justru dalam hal ini Di dalam kesenian ini Saya pun ingin menyelipkan Sedikit romong Kepada adik-adik Anak-anak kita Generasi ke depannya Untuk saling mengasihi Satu sama lain Di dalam film ini Saya ingin Menyampaikan pesan Untuk mencintai Leluhur kita Mencintai budaya kita sendiri Jangan kita justru Mencintai budaya orang lain Dari cara duduk Coba Romo Saya ini yang membuat sedih Ayo Anak-anak saya tanya Wadah ini yang di depan Ini namanya Duduk Awan namanya Timpo Timpo Bahasa Jawa itu macam-macam Anak dodok Anak jigang Anak timpo Anak silo Anak selonjor Macam-macam ya Jadi Belasar bahasa Jawa Itu adalah Memperdalam Dan mempertajem Hati kita Supaya budi Perti kita Halus Aku misalnya Kalau bahasa Inggris Ai Atau Mi Atau Ai Kalau jama Vi Tapi kalau Jawa Aku Kulo Engsun Awak Deteng Mami Buahnya Yang umumnya itu Kulo Makanya kalau ditimbali orang tua Dutik Dalem Bilang dalam Sama Apa mi Apa mbok Seceh Begitu bilang Dalem itu Perasaan adik-adik itu Kehati Kalau halus Nanti lama-kelamaan Wajah itu bersinar Bersinar Gitu Coba kakek ini Kakek ini sebentar lagi 80 tahun Dia itu Masih Celingun Kena lampu Bersinar Jari ini kakek Jari ini wombu Ya gitu ya Harus optimis Karena semua itu tergantung Dari diri kita Dan adik-adik itu Ingat Hidup di kota Malang Ini sangat beruntung Sekali Ya Di Dama TV Minggu yang lalu Kita jelaskan Bahwa kita akan Mengembangkan Membudidayakan Dan menghidupkan Sumber air yang diwendet Malang Ya Karena manusia tanpa air Repot Bahkan Kakek agak ekstrim Bentuknya Tuhan Itu ya air itu loh Air itu bentuknya Tuhan Makanya Kalau mau mandi Mau Keramas Mau apa Sebelum Jebar-jebur-jebur Pangan ditaruh di air Ya Tuhan Terima kasih Atas air yang Kau berikan Kau berikan Kepada hamba Mudah-mudahan Dengan Setetes air Dalam tubuh kami ini Menjadi Segar Sehat Seger Warah Selamat Gitu aja ya Duh itu begini Nanti itu ya Betul Ujian nanti ya enak Gampang Hidup ya gampang ya Karena kalau Tuhan-Tuhan itu Tidak pernah marah Sebenarnya Kalau manusia sudah Keterlaluan hidupnya Di muka bumi Sudah Sudah Lebih galak Dari binatang Bentuknya Tuhan itu apa Air Wajir besar Meluap Tsunami Segala macam Bumi Bumi setian Gedenya disonggok oleh Banyu ya Air Tadi itu ya Ini Jadi Adik-adik Mulai sekarang Di rumah Rumah Besi besar Atau kecil Dipel Yang besi Dengan penuh Cinta kasih Jadi Bahasanya Romo pendeta Tadi Benar Hanya hukum Cinta kasih Hukum Kasih Sayang Aja Kalau di dalam Agama Nasrani Apa Tuhan Yesus Mengembala Domba Domba Kita itu Domba Domba Siapa yang Gmbala Tuhan yang Mengembala Tuhan kita Dikembala Makanya Domba Sampai Kemlelet Kemlelet Timbang Yang Mengembala Kok Sengbegalat Disurutuk Geng Terima kasih Saya akan Kembali Ke Ini Mas Jenengan Waktu Diserai Meminit Mengkoordinir Wah itu Dinamika Jeripayanya Susahnya Karena Anak Kecil Kecil Jajahnya Kan Si Cid Kandani Si Ini Rewel Si Kandani Jadi Rewel Bisa Gari Gitu Romantikanya Apa Mas Sukadukanya Mas Jadi Selama Kita Produksi Romong Waktu Itu Produksi Kita Film Mulai Dari Sumber Awan Gunung Kawi Kraton Sampai Kita Berakhir Di Gunung Mujur Karang Pelosok Itu Kita Produksi Itu 7 hari Persis Jadi Romantika Ataupun Perjalanan Kita Itu Selama Itu Luar Biasa Terlepas Memang Apa Namanya Entah Itu Masalah Teknis Ataupun Non Teknisnya Entah Itu Yang Bersifat Alam Ataupun Yang Lain Lain Itu Pastikan Ada Aja Romo Tetapi Disini Alhamdulillah Puji Tuhan Bahwasannya Karena Dengan Niatan Kita Sama Sama Satu Visi Misi Yang Tulus Ikhlas Kita Istilah Uri Uri Budoyo Terus Kita Kepingin Mengenalkan Kita Kepingin Mengingatkan Lewat Seni Peran Lewat Film Putri Naraswari Kembang Panawijen Ini Dengan Semangat Anak-anak Yang Luar Biasa Semangat Keluarga Besar Fas Itu Menjadikan Sebuah Kekuatan Tersendiri Dan Juga Nyun Sewu Saya secara Pribadi Banyak Sekali Mengalami Hal-hal Yang Luar Biasa Juga Selama Produksi Film Tersebut Dan Alhamdulillah Lancar Gangsar Sampai Kita Selesai Produksi Oh Gege Waduh Waduh Karena Hemat saya Membuat Film Dengan Memanfaatkan Pelaku Pelaku Yang Masih Anak Anak Itu Waduh Perlu Energi Lima Kali Lipat Dari Film Orang Gede Tetapi Dari Semangat Anak-anak Itulah Yang Menjadikan Kekuatan Tersendiri Kita Juga Di Management Untuk Kita Harus Bisa Sekarang Begini Kakek Dan Teman-teman Anda Apalagi Orang Tua Mesti Pengen Tahu Anda Itu Sebenarnya Namanya Siapa Ibu Siapa Bapak Saya Bapak Siapa Mbah Putri Siapa Mbah Kakung Siapa Semua Harus Apal Dan Sekolahnya Dimana Kepala Sekolahnya Namanya Siapa Ayo Mulai Dari Yang Sana Mulai Dari Yang Apa Apa Selain Kapal Pemeran Siapa Nama Saya Ulang Asal Bia Berperan Sebagai Laras Nama Ibu Saya Puji Hati Ayah Saya Sekolah Di SMP Zaladin Malam Mbah Putri Mbah Kakung Belum Siapa Awas Mak Cewer Harus Kenal Loh Ya Mbah Kakung Mbah Putri Siapa Tadi sudah Belum Tadi Mungkin Sudah Mbah Putri Saya Namanya Surat Mi Bakapun Saya Namanya Pak Yukim Yu Atau Yusuf Mustakim Terus Saya Sudah Tidak Sekolah Sudah Kuliah Sudah Kuliah 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 Di mana Kuliah Di Universitas Merdeka Jurusan Pari Wisata Waduh Hebat Hebat Ayo Nama Nama Saya Rahmadini Devina Duputri Berperan Sebagai Niken Pratiwi Sebagai Sahabatnya Kendedes Orang Tua Ibu Saya Benama Sri Dayati Ayah Saya Benama Duyanto Mbah Putri Suprianti Dan Mbah Kakung Duk Budiono Waduh Sekolah SMA Negeri Satu Kepanjena Kepala Sekolah Siapa Kepala Sekolah Nggak Tau Kebetulan Ini Dari Lereng Gunung Kawi Ayo Sedikit Cerita Gunung Kawi Itu Sebenarnya Sejarahnya Apa Secara Singkat Ayo Kakek Ya Kasih Tau Gini Gunung Kawi Itu Tempat Pejuang Leluhur Waktu Itu Ada Perang Diponegoro Ingat Sejarah Perang Diponegoro Adik Anak Anak Pada Waktu Itu Karena Beliau Merasa Perang Ini Masih Berkepanjangan Untuk Merebut Indonesia Merdeka Perang Diponegoro Sekitar Tahun Berapa Seribu 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 Berapa Tentang Emot Seribu Sembilan Ratus Berarti Pergoro Seribu Ya Sekitar 825 30 Gitu Ya Pada Waktu Itu Masih Jauh Dari Tahun 45 Lalu Beliau Ketimur 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 Antara Lain Yang Terakhir Tetirah Mendirikan Perguruan Di Gunung Kawi Kenapa Kau Mendirikan Perguruan Perguruan Untuk Mengajarkan Pendidikan Supaya Anak-anak Bangsa Pinter Otaknya Cerdas Dan Memberi Pelajaran Tentang Bela diri Terus Suatu saat Leluhur Kita Hebat Kalau Mau Meninggal Itu Beliau Tahu Tahu Loh Terus Cantrenya Dikumpulkan Ayo Dikumpul Dikumpul Dikiritani Semua Di bumi Ini Tidak ada Yang Langgeng Tidak ada Yang Tetap Hidup Semuanya Mengalami Jamannya Masing-masing Entah Binatang Entah Pohon Entah Apapun Masanya Mesti Habis Apalagi Manusia Masanya Juga Akan Habis Sebelumnya Beberapa Hari Sebelumnya Beliau Sudah Membuat Lubang Dulu Lubang Kalau Sekarang Itu Makam Namanya Makam Terus Setelah Membuat Lubang Semua Tidak Boleh Nangis Jangan Meneteskan Air Mata Yang Tegar Yang Gagah Karena Perjuangan Masih Jauh Saya Akan Tidur Disini Nanti Tolong Di Wuruk Tidur Langsung Lepas Itu Hebat Sekali Sempurna Sekali Itu Namanya Kalau Bahasa Jawa Muksa Muksa Kenapa Tidak Boleh Nangis Susah Mestilah Tapi Waktu Itu Karena Memberi Pendidikan Kepada Buahnya Cantrik Satria Satria Suat Tegar Dan Gagak Gitu Ya Gitu Ini Makanya Semuanya Nanti Kita Lanjutkan Dongeng Ini Senang Makan Dongeng Para penonton Namati Yang Terima Kasih Atas Berhatian Jangan Kemana Mana Masih Ini Bans 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 Bans